Tantrisya Lindri Ikhlasari, penyanyi kelahiran 1989 yang menjadi vokalis band Kotak sejak 2008 ini November mendatang akan menggelar konser 2DK di Kotak. Perempuan yang menikah dengan Arda, mantan vokalis band Naft pada 2014 dan dikaruniai dua anak ini, kisah cintanya dijadikan novel oleh Arda berjudul Pelabuhan Terakhir. Salah satu ceritanya tentang Tantri yang diam-diam memberi uang ke Arda supaya bisa mentraktir teman-temannya karena kondisi Arda baru merintis karir. Untuk merayakan aniversari pernikahan yang besok genap 10 tahun, keduanya akan merilis single berjudul Tumbuh Bersama. Setelah 14 tahun berkarir bersama Naft, Agustus lalu Arda mengumumkan keluar namun keputusannya muncul ketika umrah bersama Naft dan Kotak pada 2023 dan semakin bulat saat melaksanakan ibadah haji. Juli lalu Tantri viral karena terjatuh dari panggung setinggi 2 meter akibat ditarik oleh penonton yang ingin bersalaman dengannya. Seperti apa likaliku pernikahan Tantri dan Arda? Dan apa yang membuat Arda memutuskan keluar dari Naft? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan Tantri dan Arda. Terima kasih sudah hadir loh Masya Allah No Secret. Jadi besok nih aniversarinya. Besok. Masya Allah Masya Allah ya. Datangnya syukuran. Oh ada syukurannya. Oh nasi kotak aja. Oh nasi kotak. Di sini juga ada nasi kotak. Jadi ada ya. Postingan anniversary 10 tahun. Coba kita baca captionnya. Ada tumbuh bersama menuju 10 tahun usia pernikahan. Tantri Arda. Ini kan kalian juga beberapa postingan menceritakan perjalanan cinta kalian gitu ya. Dan kan kamu katanya sempat ada teman-teman yang gitu. Aduh Arda masih baru merintis gitu kan. Ada yang nyuruh kamu putus. Ada. Seterusnya Arda juga ragu-ragu. Sempat gitu ya. Ada yang melihat ya ini karirnya udah. Kamu melihatnya waktu itu dia sudah menjadi roker. Iya sudah. Kalo waktu itu aku di Madiun kan. Jadi band openingnya dia. Dan dia bintang tamunya di malam tahun baru. Itu kita ketemu cuma satu hari itu. Tapi itu cinta pada pandangan pertama? Bisa dibilang tahapannya suka mungkin. Oh suka. Biasanya saya ketemu perempuan 5 menit saya bisa nebak begini. Tapi dia enggak waktu itu. Enggak ketebak. Enggak ketebak gitu. Enggak ketebak terus. Jagonya actingnya berarti. Jago actingnya. Terus terus. Alah. Enggak mungkin lah mimpi tahu diri lah gitu. Deketin pun tahu diri. Tapi setelah kita ketemu satu hari itu. Kita berpisah. Kita PDKT lewat telepon-teleponan terus rasanya. Jadi satu bulan itu kita enggak ketemu. Dan kok nyaman ya kita. Ngobrolnya. Ngobrolnya pun. Ternyata dia pun juga punya sisi yang. Ternyata dari publik figur itu ada capeknya. Sisi lain yang dia ternyata pengen didengar doang. Mulai ngerti bahwa penghibur ya penghibur ya. Servis sana, servis sini, servis sana. Tapi enggak pernah ada yang nanyain dia. Gimana kabarnya? Kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja enggak. Apa perasaanmu hari ini? Itu yang capek banget jadi penghibur. Dan ternyata kita butuh sama-sama saling butuh jadi temen. Waktu itu enggak ada tendensi untuk kayaknya PDKT. Enggak. Temenan aja dulu. Kayaknya temenan tapi lama-lama kok nyaman mengalahkan segalanya kayaknya. Wisssss. Wow. Nyaman mengalahkan. Jadi LDR ya awal-awal itu ya bertemannya LDR ya. Tapi sempat katanya kasih kode. LDR tuh udah singkatannya. Apa? Lek diselingkui rapopo. Oh iya. Aduh. Aduh amit-amit. Kan LDR masih-masih. Jangan-jangan. Masih belum jadian ya. Masih belum jadian. Tapi katanya sempat ngasih kode. Apa sih bantuin ngangkat koper. Terus nanti kita bertemu lagi. Apa sih oke itu ada? Kan itu kan perpisahan setelah pertemuan pertama. Terus ngasiun. Terus saat itu masuk kereta tuh masih boleh lah orang yang gak ikut. Nganterin ya. Nganterin ya. Nganterin ya. Nganterin ya. Terus dia naruhin koper. Terus nanti ini bukan pertemuan terakhir ya. Jadi nanti kita akan bertemu lagi. Baru setelah pertemuan pertama tuh. Yakin banget sih. Banyak. Kok bisa yakin? Padiun jauh banget ya. Oh ya ampun. Tapi ternyata itu doa. Kenapa bisa mengucapkan itu? Gak ngerti ya. Lebih baik saya mau nyoba. Ketimbang saya nyesel gak nyoba. Jadi ada. Ada. Kita pernah lah pasti. Kita paham. Ada orang-orang yang. Belum ketemu lama. Tapi kok ada magnet gitu. Tapi itu gak bisa dijelaskan oleh apapun. Kayaknya familiar gitu ya. Kayaknya deket. Pengen deket gitu. Dan setelah itu. Setelah ketemuan itu. Malam hari itu. Dia pisah. Kita pisah satu hari itu. Hari-hari saya yang udah gak sama lagi kok. Bingung gitu. Kan saya pikir gini. Alah dia paling artis udahlah. Gak kejangkau gitu. Kehidupan yang biasa. Saya jatuh cintanya ketika. Jatuh suka saya bilang ya. Kalau jatuh cinta kayaknya masih belum. Jatuh suka adalah ketika setelah manggung. Dia itu nutup telpon. Dia kan rock and roll banget. Ini cewek yang saya temuin. Sebelum di panggung. Dan sudah di panggung beda banget gitu. Saya suka kayaknya. Karena dia artis gitu. Gak ada yang salah dengan suka. Iya, iya, iya. Nge-fans lah ya. Setelah itu. Dia telpon. Telepon ke papa. Dia bilang. Pah, uangnya udah ditransfer ya gitu. Insya Allah nanti berangkat haji. Dari situ saya langsung. Wow. Kok kayaknya saya penasaran untuk nyelamin lebih jauh kayaknya gitu. Padahal itu tepatnya gak nyambung loh. I think ya. Panggung sang di luar. Nah itu. Jatuh suka ya. Itu jatuh suka dan. Ngehajiin orang tua. Oh gitu. Jadi kayak. Beda banget ada target-target perempuan yang lain-lain untuk berkarir. Beli mobil, beli apa gitu. Hajiin orang tua gitu. Menarik juga visi hidupnya. Jadi lebih ketertar kesini. Jatuh cintanya kapan? Jadi ada tahapan mungkin orang cinta itu ada mungkin suka, sayang, dan ketika udah sayang, cinta. Dan ada ilmu yang lebih tinggi lagi dari cinta kayaknya. Yaitu? Ikhlas kayaknya. Ikhlas. Mungkin itu ada hal-hal yang kita perjalanan itu kita lalui. Momen ketika yakin inilah dia, she's the one yang akan aku nikah itu kapan? Ada apa? Panjang ya? Panjang? Panjang sebenarnya. 5 tahun itu ya? Itu pun saya, akhirnya kayaknya saya ke Jakarta kan? Saya ke Jakarta untuk nekat banget ya namanya anak tukang kue terus dateng ke Jakarta untuk nekat mau gadein apapun gitu untuk ke Jakarta deh. Saat itu dia tanpa ragu ngenalin saya ke temen-temennya. Namanya saya orang kampung, orang desa. Terus aduh yang bayarin nanti siapa ya? Tapi dia ngajak temen-temennya ngelalin ini Arda, kenalin nih temen deketku gini-gini. Tapi di bawah meja dia tiba-tiba ngodoin gini, kamu bayarin ya gitu. Ngasih uang saya, saya tahu biar saya nggak rendah diri gitu. Langsung saya bayarin ke kasir, ketika saya nengok ke kasir, saya bilang, ya Allah kasih saya kemampuan untuk bagian dia. Kalau memang dia jodohnya. Kalau memang itu jodoh saya. Itu yang bikin saya punya daya juang sih. Momen itu sebenernya. Saya balik keluar nggak? Posisinya nggak enak nih. Halo Ibu. Apa yang membuat Ibu yakin? Ini dari sisi Bapak ya. Karena Ibu yakin gitu kan. Tumbuh bersama disesuai dengan lagu. Kadang-kadang orang melihat, ah ya itu, atau orang-orang di sekitar kan, ah dia kurang masa depan gitu. Tapi ini mau tumbuh bersama. Bersama-sama membangun itu. Bersama-sama membuat satu sama lain itu punya daya juang tadi ya. Untuk tumbuh ke arah yang positif dan bersama. Ada cerita apa setelah berikut ini ya? Jangan kemana-mana, tetap di Room Business.